Pemanan, yang ini juga syantik. Identik sama perayaan Thanksgiving kalau di Amerika dan sejumlah negara Eropa. Ini dia nih bun, pandananda, wujud aslinya. Si burung anggun-anggun, embutambun, turkey alias kalkun. Tahu gak bun, pandananda, gimana awalnya mereka ini disebut turkey? Karena ekarena, orang Eropa mengenal mereka dari bahasa turkey. Jadilah, dibilang ayam turkey atau turkey. Cantik bulunya, jemes tampilannya. Burung besar yang awalnya dikernak sebagai pedagi ini pun makin populer jadi kesayangan keluarga. Bunpan, hai. Ini aku desa Pak Haryotoni, bunpan. Yang punya kalkun-kalkun lucu ini, wih rame ya Pak ya. Banyak sekali kalkun, yang ini jenis apa nih Pak? Kalau ini gold, di apa itu bronze. Talkun yang paling murah, tapi dagingnya besar, mudah ngurusnya. Kalau itu apa, bourbon, campuran itu. Cocok sekali dipelihara. Selain bourbon red, itu bun, pan. Bronze namanya, yang kecoklatan. Ada juga si putih bersih, white holland bun, pan. Gak ketinggalan, hitam manis, hitam manis. Yang hitam manis, asal sepanyol black standis namanya. Dan bukan cuma cakep. Para kalkun hias ini populer jadi kesayangan keluarga, karena mereka ini, termasuk unggas yang ramah. Benarnya kalkun itu, termasuk hewan yang friendly kepada manusia. Akrab dengan bahkan, kalau sudah biasa akrab itu, dia kayaknya mengeluh, menangis kalau gak ditemani. Ada sifat lucu lainnya. Kalkun ini gak bisa bohong. Kalau lagi kesel, kelihatan. Salah satu cirinya, lihat deh. Pial atau jenggernya. Kalau lagi bete, pialnya mengecil. Kalau lagi happy, akan memanjang. Hal serupa terlihat pula pada ayam jago. Tuh, sampai ada lagunya kan? Jangan diganggu, kalau diganggu yang punya marah. Asik. Kalau bunda lagi bete, kelihatan dari apanya? Manjunya ya? Hehehehe.